Halo Assalamualaikum teman-teman semua apa kabar Semoga dalam keadaan back-back aja ya Ketemu lagi sama Bunda Isma Dan tak lupa aku capin terima kasih yang sudah mampir di vlog aku Dan jangan lupa ditonton sampai habis ya Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya videonya Oke deh kita langsung aja ya ke videonya Nah oke teman-teman tadi itu aku tuh udah nyuci piring ya Cuman gak aku rekod gitu Jadi yaudah natain piringnya aja yang aku rekod gitu ya Dan ini tuh aku lagi natain piring ke dalam rak piring aku Masya Allah banyak banget ya mangkok-mangkoknya itu Karena memang gimana ya teman-teman Kadang tuh anak-anak tuh makannya tuh gak pake piring Kadang itu sukanya tuh pake mangkok gitu Mungkin lebih simple aja gitu ya Kan kecil gitu mangkok gitu ya Mungkin kalo piring itu kan kadang kan miring gitu Kalo miring tuh kan jatuh dia ke kiri Ke kanan atau ke depan gitu Tapi kalo mangkok itu kan Dia udah melengkung gitu ya Jadi ya aman aja kayaknya kalo buat makan Tapi ya memang harus hati-hati juga sih Nah ini si ade udah mandi udah ganteng Dia tuh minta dibuatin dodot Karena dia tuh memang masih dodot gitu ya Dan ini aku buatin dia dodot Dan dia tuh udah merengah-rengah aja Minta dibuatin dodot gitu Kadang dia tuh suka banget ya Makan susunya aja Gak pake airnya gitu Tapi gimana ya teman-teman Kalo dilarang itu gak bisa juga Karena memang dia tuh ngikutin kakaknya gitu Karena kakaknya tuh kan kadang sesendok gitu Ngambilin susu Makanin susu gak pake air gitu Jadi adeknya itu otomatis gitu ngikutin ya Apa yang dibuat kakaknya Dia tuh pengen juga Dan tapi kali ini dia gak minta susu bubuknya itu ya Dia minta dibuatin dodot Tapi yaudah Alhamdulillah Nah oke lanjut Dan ini aku mau manasin sayur aku Sisa dari sahur tadi malam itu ya Jadi yaudah daripada basi gitu kan sayang Mending dipanasin aja Nanti mana tau aku masih pengen lagi gitu pas buka Ya walaupun gitu ya teman-teman Kalo buka puasa tuh kan banyak banget gitu ya Kepingin ini, kepingin itu Tapi ya Ya gitulah jangan diturutin semuanya gitu Karena bakalan gak termakan Paling cuman secuil Atau kalo makan risol itu kan kadang cuman sebiji Makan semangkaja kadang cuman sebiji gitu ya Dan ini aku tuh mau goreng telur Buat anak-anak Seperti biasa Telur lagi, telur lagi Kayaknya baru kemarin telur gitu ya Tapi gak gitu ya teman-teman Sebenernya tuh kan aku kalo buat video itu Gak setiap hari gitu ya Kadang ya Dua hari sekali aku baru buat video Kadang tuh video yang lama tuh Udah numpuk-numpuk juga gitu Belum aku editin Jadi yaudah ini Aku mau gorengin si adik telur Sama si kakak Dan kalo memang telur itu Masya Allah nanak itu memang suka banget ya Gak dipungkiri Memang kesukaan anak-anak tuh telur Dan juga kalo emaknya tuh Pengen cepet gitu ya Yaudah deh telur aja gitu kan Cepet gitu Praktis dan simple Nah ini aku mau buatin telurnya Dan ini mau aku buka gitu ya Telurnya itu Dan aku tuh gorengnya cuman berapa ya Ya dua biji aja lah gitu kan Cukup-cukup Untuk anak-anak aja Karena telur itu Enaknya tuh kalo masih hangat-hangat gitu ya Menurut aku sih Tapi kalo udah dingin tuh gimana gitu ya Bau gitu Amis ya gitu Enaknya tuh Baru mateng gitu Langsung aja gitu Dimakan Tapi ya itu menurut aku sih Dan kali ini aku kasih bawang Kan kadang memang Iya juga sih Anak-anak tuh gak suka ya bawang ya Kadang itu dipinggirin gitu Tapi abang tuh juga Suka juga ya bawang Dan ini bumbunya Aku kasih aja rohiko Gak aku kasih garam Karena kalo rohiko itu kan Gimana ya Enak aja gitu kan Udah kayaknya komplit deh Garam dan micin itu Udah jadi satu menurut aku sih Jadi yaudah rohiko aja deh gitu kan Karena gak bisa ya Ngapa rasa-rasa gitu Jadi ya Ya dirasa-rasa aja lah Rasanya tuh kayaknya tuh udah pas Yaudah lah Segitu aja gitu rohikonya Dan ini aku tadi hidupkan kompor ya Dan itu kayaknya tuh Mesti kurang gitu minyaknya Jadi aku tambahin sedikit lagi Nah sambil nunggu minyaknya itu panas Dan ini kan minyaknya belum panas ya Jadi aku mau Kocok-kocok dulu gitu telurnya Nah ini aku ngocoknya tuh Pake sendok aja ya teman-teman Kayak gini aja Sampai dengan dia tuh pingin juga ya Kayaknya tuh kan ada ya Pengocok telur gitu Kayaknya tuh aku pernah deh Lihat di video temen-temen gitu Ada gitu Tapi pingin juga ya Tapi ya belum tau gitu Apa ya namanya ya Tapi yaudah deh Pake sendok aja dulu Dan ini telurnya itu Tuh aku miring-miringkan ya Jadi biar Bulet aja gitu Dia gak bulong-bulong gitu Dan ini mau langsung Aku balikin ya Karena udah agak lama juga Dan kayaknya tuh Bawahnya tuh Aku cek-cek Kayaknya tuh udah coklat juga Yaudah ini langsung aja Mau aku balikkan telurnya Nah teman-teman Kalau pagi-pagi kayak gini Rutinitasnya apa ya Berberes kah Ataukah masih Tidur-tiduran aja gitu Sambil main hp-hp gitu Atau lagi Duduk-duduk di teras gitu Nengokin orang Atau mungkin beres-beresnya Sore aja ya Kadang gitu Kalau pagi gitu Mager gitu ya Karena kalau kita ini Perempuan ini kan Terkhususnya ibu rumah tangga itu Paling ya ini ya Masak gitu Kayaknya tuh Hal yang pertama gitu Yang harus dilakuin Tapi karena ini gak masak Paling beres-beres yang lain ya Kayak nyuci piring Nyuci baju Atau mungkin nyapu-nyapuin rumah Gitu ya Nah goreng telurnya kan udah selesai Lanjut aku mau ke depan rumah Dan ini aku itu lagi request ya Tempat bumbu sama pak suami Jadi lagi dibuat kan gitu Cuma dari awal itu Mau di video ini tuh Kayaknya tuh riwah banget Dan Apa ya Yaudah deh Sekarang aja gitu ya kan Dan ini tinggal Masang apa ya Namanya baut Atau apa ya Gak paham juga nih Tentang alat-alat kayak gini Dan ini pak suami Yang buatkan Alhamdulillah Dan ini lagi Di apain tuh ya Di Ya udah seperti itulah Seperti teman-teman nampak ya Biar halus gitu ya Jadi Ini untuk tempat bumbu aku Sebenernya kalau tempat bumbu itu kan Bisa aja ya Ditaruh di ambalan gitu ya Kalian aku itu kan Naruhnya kan di ambalan gitu Cuma tuh aku pengen aja Gitu dibuatkan gitu Jadi ini tinggal ngechat aja Teman-teman Cuma belum di chat Besok aja lah ngechatnya gitu kan Dan ini langsung aja Ditaruh di area dapur Tuh cantik banget ya Ditaruh di bawah gitu Yaudah ini si adek Minta dibuatkan dodot lagi Yaudah tadi tuh aku buatkan dodot lagi Karena kalau dia dodot tuh bisa Bolak-balik minta dodot terus Dan tuh kayaknya tuh happy banget ya Si adek tuh sambil joget-joget Lucu aja gitu Lihat dia itu Minum dodotnya tuh gak bisa diem gitu ya Dudu, anteng, atau Rebahan gitu Tapi yaudah Sambil berdiri Sambil joget-joget Dan ini si abang Masya Allah Sehat-sehat ya Buat anak bunda Amin Dan ini sorenya Anak itu Minta mandi di sungai Dan yaudah Kita mandi di sungai aja Dan itu nampak ya Ada si ayah Si abang Si kakak Sama si adek Dan adek tuh Masya Allah Seneng banget ya Mandi di sungai Dan temen-temen juga bisa lihat ya Rame gitu Pengunjungnya tuh banyak Dan ini kebanyakan juga Anak-anak Dan sunginya ini panjang ya temen-temen Panjang Jadi sepanjangnya itu Banyak gitu Pengunjungnya gitu Dan alhamdulillah tuh Airnya tuh kan Bening gitu ya Dan arusnya tuh Lumayan deras juga Jadi kotorannya itu Mengalir gitu ya Alhamdulillah ya temen-temen Tempat wisata Yang murah Gratis Ya disini nih Mandi di sungai kayak gini nih Dan anak-anak tuh suka banget Alhamdulillah Yaudah temen-temen Terima kasih banyak Yang udah ngikutin aktivitas aku Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya